kental banget guys, berminyak banget, kata nggak sih? kental, berminyak, bergokili takis, takis bro coba, haluanya ini adalah ketupan Soeh Padang, yang dimana kuah bulenya sangat-sangat kuah sangat-sangat kental, sangat-sangat mati jadi suatu pertama, itu bibiru langsung berasaknya berminyaknya semua bu, udah saya bikin berapa ketupan, bu? 200-an 200 halo semua, jumpa lagi di IJOP IJI BAK EMPIN pagi ini di daerah Matraman, ini adalah percobaan kali ketiga kayaknya ya saya kembali lagi, ke daerah yang dimana kalau pagi macet banget guys biasanya kalau pagi-pagi, makan bubur ayam, nasi udok ini mau makan ke tempat Soeh Padang sama kita bisa coba nasi goreng Padang juga ya, bibir nasi petai, nah sekarang ketupan Soeh Padang jadi minggunya adalah minggu edisi makanan Padang, wih kita bakal cobain gimana rasanya, ini adalah tempat makan ketupan Soeh Padang yang kalau gua lihat di Google katanya ratingnya bagus, dan enak jadi kita coba aja, jemputnya lama-lama, udah mungkin nggak sih? sudah mulai keroncongan, presenya pagi ini dan kalau kita ke belakang, ini rame banget guys tuh pak! wah rame juga yang beli ya, jah lah kita langsung cobain aja temen-temen atau mau? udah udah ketinggalan kalau gua pinta upload video maaf guys ya, lagi nggak pake tapi masih tersili di Tokopedia ada cashback Rp 10.000, saiz lengkap, S11 XL beli dong, cekat dong, nggak usah ngeliat-ngeliat dong jangan rojali loh, rombongan jarang beli selamat pagi ibu, ketupan Soeh Padang dan Gulai Pakis ibu aku mau konfirmasi deh, dulu nih kayaknya aku pernah ngeliat dagangan ini dihadiran ya ibu iya banget jangan deket keramat ya iya semenjak pandemi udah nggak ada ganggu itu lagi ya ibu? oh belum boleh tuh katanya oh belum boleh iya jadi itu dulu di deket rumah gua ada pasar pagi tiap minggu pagi ya ibu? iya namanya hadiran di perempatan ya ibu? iya, di perempatan oh ibu, kita belum mengandalkan ibu dengan ibu siapa namanya? ibu Yana ibu Yana jualan ke tempat Soeh Padang dari tahun berapa ibu? dari tahun 2009 kayaknya oh 2009, awalnya di sini? enggak, di keramat itu oh di keramat dulu, awal pertama iya, di depan Ripoli di depan Ripoli belum dibangun jadi hotel sekarang akhirnya baru pindah ke sini balai room dulu oh balai room dulu ke sini iya dan dekat Pramuka ya ibu? jadi pindah ke sini tuh berapa ibu? udah ada sekitar 7 tahunan oh lama ya? iya gua ada 7 tahun pindah di sini berarti ibu kok mau jam berapa sih ibu tiap hari ibu? jam 4 pagi wah pagi banget iya si belum bangun nggak apa berarti abis selasa ibu udah mulai jualan tuh ibu? udah ya sampai jam? zuhur zuhur ya? iya ini sampai minggu buka? waktu minggu itu hari besarnya itu oh kalau senai selasa kayaknya tutup ya ibu ya? ah libur oh jadi senai selasa libur buka lagi rebus sampai hari minggu ya ibu ya jam 4 sampai abis zuhur ini untung jam 8 pagi bangun masih lengkap semua nih nah ini kira sih kalau makan tempat serpadan pakai ini ya ibu? krepuk merah gitu krepik baladuk krepuk kulit sama salu apa ya? salah salah oh iya bentuknya yang gulat itu kayak perkedel bentuknya guys berarti seporsi berapa duit bu harganya ibu? seporsinya pake telur 18 kalau komplit? tanpa keripik 22 ada gulat kecil apa? ayam apa telur? oh kenangka sama pakis aja oh pakis, oh dipake daun pakis iya daun pakis tuh kayak gini guys oh ini pakis segini nih, nanti kita kasih liat nih guys ya casing kok ya ibu sekilas ya udah, kita cobain aja ibu aku cobain komplit makan disini pake telur ibu ya nanti cobain salah luah juga deh ibu terima kasih banyak ibu kita cobain ya guys six uh 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 nah ini udah kita pesen seporsi ketupat sayur padang, ke siapa? ketupat sayur padang ini lokasinya dia tuh pas banget di depannya alfamidi guys ya tiga kalau kesini, memang kalian bisa numpang pakir di depan pakiran alfamidi pakai food court gitu, dan memang mereka buka pagi emang makanan-makanan yang diperuntukkan buat sarapan alias sarapan saya memasang ketupat sayur komplit sini, kita kasih lihat ya ada katupe, ada katupe, talua rebus, ada daran pakis nah ini hal yang cukup jarang nih, biasanya kalau saya makan ketupat sayur padang nggak semua ketupat sayur padang jual gulanya pakai gulai pakis dikasih krepuk merah, ada krepik balado, buah krispih krispihnya, sama ada telur rebus nih tapi guys, lihat deh, ini kuahnya ini agak menakutkan kalau gue ya kental banget guys, berminyak banget, kata nggak sih? kental berminyak bergokili saya takut, papui, alias kepala puyat kan saya juga bisa krepuk kulit guys, lupa krepuk kulit, talua ya, kayak, apa namanya sih, kayak perkedel ya, dari singkong deh katanya jadi krepuk kulitnya dikasih kuah gulai, yang dimana kental banget sama cuma sebelum kita mulai makan, kita doa dulu ya amin, langsung nanti kita cobain ya guys ya mana sih pakai baju putih lagi ini kentalnya sama kayak gulai shimai yang kita makan, tau nggak sih? nggak ada ngasih padang, takis takis putih ada definisi ya, saat kuahnya tuh, ngonjok, sebelumnya ngonjoknya kayak takis ya itu ya tapi balado kita ambil sekarang kerupuk kulitnya guys udah keren sama kuah gula juga nih tuh gue gak tau di video tuh warnanya nyala apa gak ya tapi disini tuh nyala banget di punya kuahnya tuh merah gitu lakis lakis bus wah gila ya wah gila sih kuahnya gila gila lak lak naik lewat yang punya malu mungkin buat gua selama gua review makanan ke tempat sarai padang ini adalah ke tempat sarai padang yang dimana kuah gulanya sangat-sangat strong sangat-sangat kental sangat-sangat mata jadi suatu pertama itu baby lu langsung bereseknya beri minyaknya semua si pakai lipgloss karena wah gila sih dan kalau kesini gua tadi gua dateng jam setengah 8 jam jadi gua dateng jam setengah 8 jam jam 8 itu betul-betul full table lah semuanya penuh bahkan orang tadi beberapa ada yang beli sampai ngantri dulu karena bapaknya yang lainnya cuma dua orang doang ibu sama bapaknya ini mesti nunggu tapi pas sampai ke depan gua makanannya emang sesuai sih work it banget minyaknya nih minyaknya juga telur rebus cuma sih telur rebusnya ga dimasak apa-apa ya cuman di rebus biasa kita pura sama kuah gulenya ya kenapa gua kasih kuah ya ya gua kasih kuah lagi tadi udah tau kuahnya kental malah gua kasih kuah takis nih mungkin temen-temen ada yang belum pernah cobaan sore pakis ya ini sore pakis karena dia teradopsi dari kata takis iya 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 enggak ya enggak tuh jadi daun pakis, daun takis iya itu kayak daun singkong ya mungkin kita kasih lihat fotonya sekali lagi ya di tengah-tengah sini ini daun pakis dia bentuknya agak cukup unik dan emang selama gua hidup makanan yang pakai daun pakis cuma diketempat sore pada kalau aja cuma adri, pakis pakis bok ini daripakisnya sama ketupatnya ini waw coba haluanya nah saya ini isinya isinya penuh kayak paket delak cuman udah singkong sama pake ikan ya deh ya, soal gue ya oke buat gue pribadi, pertama kali makan di Katupe, Padang ya, tadi yang di Matraman, ini enak gue nih kayak nostalgia kan, dulu setiap minggu gue suka beli di dekat rumah gue ini kita kasih nilai keseluruhan Katupe, Padangnya, kita kasih nilai 9 dari 10 wuuh the best semuanya di level yang betul-betul nggak nanggung-nanggung ya strong banget, nikmat, pedes cobain, nanti alaman tekamnya kita masukin di kolam deskripsi jadi berkat, jadi jual jadi berkat, jadi rezeki buat yang jual karena penonton Bank P adalah penonton yang hebat, penonton yang loyal karena kalau nonton video ini, dateng, cobain ya nanti alaman tekamnya, sekian lagi gue masukin di kolam deskripsi di klik, langsung cobain kesini gue mau makan tuh tinggal dikit deh nanti kita sambung lagi pas mau bayar ya kiss boss udah kelar makan, kencang sekali, nikmat wuuh saya pula agak waspas, kepala saya puyeng ya guys ya hahaha sekarang kita tanya berapa total makan kita hari ini dan anak udah pada makan juga tadi ya oke pang ayo pang pang uuuh uuuh udah kelar makan, Bu? iya alhamdulillah kencang banget kuas, mantap rasanya rasanya stabil, nggak pernah berubah dari saya makan yang di hadiran sama sini sama-sama enak yoi Bu, ini saya bikin berapa ketupat, Bu? 200an 200? kalau selaluannya, Bu? itu ada yang nganter, ya 50 biji 50 berarti saya kalau misalkan 200 ketupat, bisa jadi berapa kursi tuh, Bu? nggak gitu nggak ngitung ya, tapi banyak ya kalau udah rame, nggak gitu, bisa ngitungnya berarti kalau rame nya 1 minggu ya, Bu? iya paling rame ya kalau diner ini belum sibuk, GoFoodGreyFood, aplikasi OJOL udah nggak bisa, ini nya nggak pegang ya tuh, memang terbukti memang rame kenapa Bu? lagian juga nggak bisa, punya ceknya nggak bisa nggak bisa apply nya maksudnya, nggak bisa hahaha oke Bu, total berapa tadi saya makan? tadi saya pertama pakai telur Bu bayar juga, nggak usah lah ah jangan dong, nanti 2 menonton, bayar aja iya saya tadi pakai telur perpuk kulitnya 2, saluanya 1 30 30 tadi Ander ya, Pak? Ander sama berarti, tambah 2 lagi Bu tadi ke pasar padangnya oh, tadi pakai telur 1 nggak? iya, itu pakai telur 1 nggak yang 14, 5, 18, 32 30 tambah 32, 60, 62 tambah saluanya 3 tadi 68 68 murah meriah, mantap saya berdoa, kapan-kapan bisa jual di hadiran lagi Bu biasanya kalau pagi sarapan bisa kesini, enak lebih dekat coleh ini Bu, uangnya terima kasih banyak, diambil aja kembaliannya terima kasih, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa jadi nggak boleh tolong nggak apa-apa dong kapan-kapan kita ketemu lagi Bu nggak apa-apa, nggak apa-apa jadi nggak boleh tolong saya izin pulang dulu Ibu ibu saya rasa lo sama Bapak, nggak bisa masak ini terus berarti, kalau bahasa padangnya, rancak banah Bu rancak banah ya rancak banah ini ada saya nganyu rancak banah, lama banah lama banah ini ada saya nganyu gitu ya Bu, izin pulang dulu kapan-kapan kita bertemu kembali saya selalu, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu, terima kasih ya Bu sekian video kali ini, terima kasih teman-teman udah nonton video sampai selesai jangan lupa cobain ya nanti alamat lengkapnya, Bang P masukin di bagian kolom deskripsi tinggal kliknya langsung sampai sini komen di bawah, tempat makamannya lagi yang masih gua datangin, yang gua cobain yang unik tersembunyi hidden game, komen aja beja dari rekomendasi buat teman-teman semua yang lagi nonton klik tombol like, gunakan kolom komen lebih lagi jangan cuma buat nge-hide, dan pastikan ketemu di atas bisa ketinggalin nggak, ga bisa banyak-banyak ya pokoknya sampai ketemu lah di video selanjutnya iya pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa buat Stay Positive, Stay Awesome jangan lupa takut-takut buah di Checkout jangan lama-lama, oke baik-baik ya Nahya, ya kamu nanya? nanya? beritahu kita aja atau candu-candu?